Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semuanya berjumpa lagi dengan kami dari coding media pada seri pembuatan aplikasi point of sales baik teman teman kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, sebelumnya kita terakhir sudah membuat ini ya form untuk bagian penjualan tapi belum bisa di apa-apa disini cuma ada form saja, ini kita implementasi responsifnya implementasi grid ya grid di bootstrap tinggal main di class row sama class callnya, kolomnya itu saja baik teman teman, disini belum ada prosesnya dan tabel kita juga baru ini, belum ada tabel untuk penjualan kita akan membuatnya step by step, ini untuk membuat sebuah fitur proses penjualan cukup banyak seperti contoh kita harus membuat invoice nya ini dinamis pengennya saya accounting per hari, jadi ini kita kan masih status ini, belum dinamis kemudian kita juga milih product item, kemudian nanti kalau ditambahkan akan menambahkan disini di chart atau keranjang belanja ya, kemudian kita perlu menghitung discount, cash berapa, segala macam disini juga untuk customer nya belum dinamis, belum ada data nya, padahal data customer kita sudah banyak oke, kita sekarang mau bikin bagian invoice ini dulu ya, seperti biasa kita buka text editor kita saya menggunakan VS Code, kemudian buka project kita di text editor, kemudian buka di folder application, kemudian views, kemudian transaction, kemudian sell di dalam sini kita baru ada satu buah form namanya sell underscore form, baru ada satu buah script php tapi disini untuk bagian date disini kita sudah kasih default value ya, tanggal sekarang menggunakan php kemudian untuk bagian cashier nya menggunakan ini sudah ada di function kita default value nya di library fungsi untuk user yang login namanya tetap untuk bagian customer disini belum ada, opsinya baru satu belum dinamis ya kita mau masukkan data-data di customer ini disini jadi kita perlu passing data dari controller nya teman-teman usahakan pakai browser chrome saja ya google chrome, karena nanti kita akan banyak menggunakan jquery itu lebih enak tracking jika ada error menggunakan chrome oke kita buka di controller kemudian sale disini untuk index baru ini saja kita mau lempar banyak data ya dari sini seperti biasa kita tambahkan function construct untuk bagian loat-loatnya di atasnya index ini jadi yang sini saya hapus kita mau loat model penjualan tapi disini belum ada kita bisa bikin dulu tidak masalah di folder models disini belum ada sale ya untuk penjualan kita bikin new file sale underscore m dot php oke isinya untuk atasnya kita bisa copy dari tabel sorry dari file yang lain misal function yang pertama kita function untuk itu ya membuat invoice nya ya misal invoice nomor oke kosong seperti ini dulu ini sesuaikan dengan nama file nya sale underscore m oke disini kita ganti loatnya menjadi sale m seperti ini ya saya tata dulu oke kemudian index nya ini belum lempar data sama sekali kita bisa lempar data customer ini mau di loat di atas boleh mau loat disini juga boleh untuk bagian customer disini kan ada ini ya customer m customer kita bisa bikin variable customer itu this langsung yang kita loat modelnya tadi apa customer m kemudian function nya kita cek disini ada apa ada get get tanpa parameter dia berarti tanpa where berarti get ya get kemudian kita langsung result saja disini seperti ini kemudian disini kita ini aja kita bikin variable data itu isinya array customer isinya variable customer dari atasnya itu kemudian kita mau lempar apalagi ini ini dulu sementara ya kemudian disini koma variable data kita cek gak ada error kemudian disini kita tinggal looping berarti untuk bagian customer kita bisa menggunakan sorry menggunakan foreach tadi yang kita lempar variable customer as apa semisal as kemudian value nya atau datanya value atau data terserah kita kasih option value nya sorry option value variable value kita langsung ke field nya customer name tapi yang kita mengambilkan id nya kan berarti customer id kita tutup option nya tak option kemudian kemudian jangan bingung ini intinya kalau ada titik kemudian string kemudian variable ini untuk menggambungkan antara string ini dan variable php ini kemudian di titik lagi menggambungkan string ini menggambungkan gitu aja kalau di javascript pakainya plus nah ini baru namanya ini menggunakan name field nya oke gak ada error disini sudah muncul ya sudah muncul teman teman customer nya nanti kita bisa pakai select to biar kalau datanya banyak bisa di search langsung di combo box tapi nanti aja di bonus yang penting sudah tampil kemudian kita mau invoice nya ini karena ini nanti invoice berhubungan dengan kode di tabel penjualan jadi kita perlu bikin tabel untuk sell atau penjualannya kira-kira field nya apa saja disini kita create new table t t t underscore sell gitu ya nge-paja ada 12 sesuai contoh yang pertama ada sell id kemudian ada invoice kemudian ada customer id nanti berrelasi dengan tabel customer kemudian ada sesuaikan aja mau disimpan ini kan ada total price kemudian ada discount nya kemudian ada final price grand total itu agak akhir kemudian cash uang cash nya dia berapa bayarnya kemudian ada kembalian change atau remaining walaupun nanti disini kita tulis change disini kita remaining gak masalah gak harus sama kadang sama kadang gak sama yang penting teliti aja kemudian note catatannya atau keterangan kemudian date boleh kita simpan kemudian user id nya atau admin nya atau kasir nya kemudian create pas masuk tetapi itu kapan gitu oke di atas ini link nya kita biarkan kosong biar 11 gak masalah ini auto increment otomatis primary k disini auto increment dan primary k ini kasih varchar 50 cukup oke biarkan biarkan biar 11 gak masalah kemudian note ini kasih text saja kemudian date juga kasih date kemudian disini kasih paling akhir itu date time dan kasih defaultnya current time stamp untuk customer id ini kita kasih null aja karena disini kita ada pilihan umum dan paling atasnya umum dan ini dari tabel jadi kalau misal gak masuk ke customer atau pembeli yang gak terdaftar kita pakainya umum berarti disini kasih null aja nantinya jadi disini yang bagian customer id kita kasih null oke saya perlihatkan dari atas nama tabelnya t underscore sel ke atas ke bawah oke kalau sudah kita save oke berhasil seperti ini kemudian kita ke bagian model sel underscore m nah disini ada invoice invoice number voice null kita query aja pakainya select mark ya teman-teman tapi perlu di custom sedikit nanti ini function query di ci thisdb query jadi gak pakai yang select itu langsung yang select kemudian where kita pakai yang query aja query manual query nya apa select mark mark tertingginya nilai tertinggi dari invoice tapi kita perlu ambil nanti kan formatnya seperti ini teman-teman ini ya ini kan data status masih ini dua digit pertama dua digit pertama ini dia tahun dua digit tahun sekarang kalau ini kan tahun kemarin 2019 kalau tahun sekarang berarti ini 20 kemudian dua digit selanjutnya itu dia adalah bulan sekarang kalau 09 berarti September kalau sekarang Maret berarti ini harusnya 03 tiga kemudian ini selanjutnya yaitu tanggal sekarang kalau sekarang tanggal ini 15 berarti 15 kemudian disini ini counternya counter per hari jadi semisal sehari ada dua penjualan berarti disini setelah penjualan pertama jadi dua yang disininya sama jadi tiga jadi empat semisal berganti hari maka disini menjadi satu lagi ngereset ulang tetapi tanggalnya yang akan bertambah begitu terus bulannya bertambah setiap satu hari berganti dia akan mereset untuk bagian counternya jadi counter harian seperti itu berarti kita perlu ambil meet dari field invoice jadi ada field invoice disini kan ini intinya datanya seperti ini formatnya kita ambil meet ketiga ke enam ke empat ke empat ke empat ke empat keempat 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 as invoice no from tabelnya t underscore sell where-nya apa where kita ambil invoice 3 ke 6 jadi diambil 6 itu sama dengan that format perdate ini berarti tanggal sekarang formatnya persen Y persen M persen D formatnya seperti ini oke query-nya cukup seperti ini saja kita bisa taruh variable variable sql titik koma variable sql sama dengan kemudian biar anak if query ini di 6 rows jimbah row-nya itu lebih dari 0 kita bikin variable baru variable r itu rcquery tadi di row diambil diambil datanya atau variable row ini ya variable n tpi ini ya ini ya ini ya tpi 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 variable row invoice tambah 1 kemudian variable nomornya itu sprintf ini menambahkan 0 variable n else nya variable nomor itu 0 0 0 1 jadi jumlah nolnya ada berapa gitu sih dinamis kemudian variable invoice ini baru hasilnya bisa kasih kita string karena my post berarti mp kemudian post yp ditambahkan date md tanggal sekarang kemudian tambahkan nomornya dan kita return aja variable invoice seperti ini kita coba saja di bagian cell rempar data berarti disini kita tambahkan invoice dari mana invoice dia dari this cell langsung modelnya nama modelnya kemudian nama functionnya ini tadi seperti ini kita refresh gak ada error kita tinggal tampilkan disini ini kita bisa ganti disini ini kan masih statis kita echo saja variable invoice sudah berganti teman-teman ini sesuai tahun 2 jd tahun sekarang kemudian tanggal bulan sekarang selanjutnya kemudian tanggal sekarang kemudian counternya 1 semisal disini kita input data misal saya input data ini saya input ini 0 semisal ngawur dulu gak apa-apa karena belum kita bikin prosesnya go ngawur dulu datanya ini kan sudah ada invoice kita refresh disini harusnya menjadi counternya menjadi 2 disini counternya menjadi 2 otomatis semisal disini bagian digit tanggalnya kita ubah tanggal kemarin 14 harusnya disini dia 15 dan jadi 1 lagi 15 1 berarti sudah berhasil membuat counter sesuai tanggal sekarang oke sudah berhasil cukup mudah ya teman-teman jadi di bagian ini model cell underscore M kita bikin seperti ini untuk mengenerate nomor invoice nya query nya seperti ini kemudian kita tambahkan untuk counter nya seperti ini di bawahnya ini oke kemudian di cell kita selain lempar customer kita lempar juga invoice karena disini juga kita lowat model nya oke kemudian disini tinggal ditampilkan aja di echo ini kan sama dengan echo oke cukup sekian tutorial membuat dan menampilkan invoice otomatis counter harian sampai berjumpa di tutorial selanjutnya kita akan membuat chart ini atau keranjang belanja ini menggunakan jQuery dan Ajax kemudian berarti menggunakan hitung-hitungannya jQuery baru mungkin nanti prosesnya disimpan baru cetak stroke jadi agak panjang perjalanan membuat fitur ini tapi tidak masalah kita step by step yang penting paham mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih banyak jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih sampai berjumpa tutorial menarik lainnya sorry see you